Terima kasih telah menonton 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 Dan dia kalau pake doi dia tidak akan makan Namanya mertua karena sayang dengan anak laki-lakinya sendiri Ya dia rela melakukan hal tersebut Eh datang menantunya bilang Ya kan gak kusuh dia buat seperti itu Kan gak saya minta Ya buat sendiri ya udah biarin aja Sahabat moralitas itu namanya tidak tahu magu Walaupun dia tidak meminta Tapi si orang tua ini tahu menjadi manusia Kita yang menantu ini kenapa Aku tidak tahu sebagai manusia Mengatakan bahwa saya Eh memang kusuh dia kok Aku gak minta kok gak ada salahku Bukan masalah sahabat moralitas Tapi kamu sudah melanggar yang banyak Sifat alami atau kumpul alami tersebut Nah itu masih sama satu contoh Kemudian juga peserta tentang rasa malu Sahabat moralitas sekarang berapa banyak Kadang bergaul itu harus tahu magu Kita harus melihat bergaul dengan siapa kita Mungkin itu adalah sahabat dari suamimu Nah dan kamu bareng saat itu keluar Ya atau duduk bareng atau punya acara baru Eh satu hari ada acara lagi Ternyata suamimu tidak hadir Kamu beraninya hadir di acara tersebut Dan di acara tersebut ternyata semua adalah laki-laki Dan memang adalah sahabat dari suamimu Tapi kamu sendiri wanita Nah apakah itu salah atau benar Tidak ada yang salah dan benar Tapi yang pastinya Itu kamu sudah melawan Alam Sudah tidak secara alami Naturalnya apa? Ya karena dia sahabat dari suamimu Dia kamu harus menghargai Kamu harus respect Harus menghormati Yang tadi kita cerita Hormati dirimu Ya kamu tidak perlu hadir Jika itu semua sudah satu pengumpulan Itu semuanya adalah laki-laki Nah jadi sahabat moralitas Rasa malu di masyarakat ini Sudah sangat-sangat ingin sekali Sampai-sampai berpakaian juga Kita bisa lihat ya Kalau contoh berpakaian Berpakaian itu sahabat moralitas Tidak pada tempatnya Contoh Kita mau ibadah nih Masuk ke tempat suci Karena Dengan keegoisan kamu Kamu mengatakan Saya setelah Aku belum dari ibadah Makan jalan-jalan Jadi saya duluan Pakai baju jalan-jalan dulu Dan sambil ibadah Terus saya sambil duluan Saya sudah jalan-jalan Jadi bayangkan Baju jalan-jalannya itu seperti apa Eh baju jalan-jalannya itu Semuanya terbuka Sehingga sekarang tempat-tempat ibadah Harus rempot Ya harus Apa ya Menyediakan Kain penutup Untuk kamu Misalnya pakaian baju Ya harus dipakaikan selenda Atau celana Atau rok yang pendek sekali Ya kamu harus dipakaikan selenda Jadi sahabat moralitas Sadarlah kita Ayo Hormati diriku sendiri Dengan apa? Dengan seendus hati kamu Itu baru kita mengikuti Ya Supaya mempengaruhi apa? Kalau kita mengikuti Ibut Dengan jalurnya alam Kita akan bisa sehat Sehat Lahir Dan Bakti Nah itu dia akan Sumber penyakit Ya Nah Semua ini merupakan niat Dan pemikiran yang baik dan murni Jika ada niat Dan pemikiran yang seperti ini Maka semua penyakit Di dalam tubuh Akan segera pulih Penyakit fisik Adalah ketika Semua sel-sel Di dalam tubuh kita Berubah Menjadi virus Nah Penyebab dari virus ini adalah Niat Dan pikiran yang tidak baik Dan tidak murni Dengan kata lain Niat dan pikiran yang tidak takat Tidak berbakti Tidak ada kebaikan hati Dan tidak adil Akan membawa penyakit ke dalam tubuh kita Begitu niat dan pikiran kita berubah Menjadi baik dan murni Maka penyakit akan segera pulih kembali Sahabat moralitas Semua itu berangkat dari Niat dan pikiran Nah Pada awalnya Kita memiliki tubuh yang sehat Benarnya Orang tua melahirkan kita dengan sehat Bayangkan sahabat moralitas Dan bapak ibu Dimanapun berada Orang tua kita itu Menjaga kita Sembilan bulan Di perut itu Ya Terutama ibu Ya menjaga kita Agar benar-benar sehat Di lahir Nah Eh setelah lahir Kita ini sebagai anak Sebagai manusia Gak tahu diri Selalu menusaknya Baik itu dengan niat Dengan pikiran Ya tentunya Sudah okomatis Akan lahirnya ke apa Ke makanan Ke lifestyle Yang aneh-aneh Sehingga membuat apa Tubuh yang dilahirkan Tadinya sehat-sehat Oleh orang duamu Eh Kamu rusak Belum umur seberapa Kamu sudah rusak Jadi sahabat moralitas Kita harus lihat Kita harus tahu Kita memiliki tubuh yang sehat Orang tua melahirkan kita dengan sehat Sedikit penyakit pun tidak ada Di saat kecil Tidak ada hati Yang serakah Kemudian di saat kecil Tidak ada yang namanya kebencian Tidak ada yang namanya kebodohan Sehingga tubuh dan hati itu Sangat-sangat diserah Eh setelah dewasa Kamu berjalan Ketika berusia 30 tahun 40 tahun Bahkan 50 tahun Di saat itu Niat dan pikiran kita Itu tidak murni Semakin banyak Dan serius Sehingga organ tubuh Dan sel-sel dalam tubuh Semakin terpengaruh Dan berubah Menjadi racun Dan menjadi akar penyebab Dari semua penyakit Sahabat moralitas Seharusnya Bertumbuh Dan bertumbuh Dan bertumbuh Dan bertumbuh Sehingga meminimalkan Yang tadi Ada keserakahan kita Kebodohan kita Bergelapan batin Itu semua akan Pelan-pelan akan kita Kikis Setiri dengan Berlumunnya Atau bertambahnya Umur Ya bertambahnya Kebiasaan Diri kita Nah Itu dia sahabat moralitas Bagaimana kita Menyayangi Ya menghormati Itu paling Paling-paling Penting Dalam Diri kita Untuk apa Kita sangat menghargai Atau menghormati Orang lain Jika kamu Tidak pernah menghormati Ibu Sinal apa Yang membuat Yang memberikan kamu Itu tidak menghormati Pada diri Sinal pertama Yang mulai dari Niat dan pikiran Mungkin itu kecil Tipis ya Niatnya yang baik Itu loh Karena niat baik Belum tentu Melahirkan apa Tuduh kata Atau sikap Yang baik Nah Karena kenapa Loh Pikirannya baik Tapi pikirannya benar Tapi kok bisa ya Actionnya sama Bisa sekali Sahabat moralitas Pikirannya baik Kenapa bisa salah Ni sikap Dan pikir Apa Tidakannya Kok masih tetap salah Eh karena itu Kurang kebijaksanaan Karena terlalu pendek Pemikirannya Benar pemikirannya Oh iya ya Saya mau nolongin orang Nih Benar Benar Tapi kita harus ditambah Dengan yang namanya Kebijaksanaan Agar apa Agar sikap Nah nanti keluar Ketua kata Nah Akan semakin Dewasa Akan semakin Bijak Ada pikiran yang positif Tapi karena punya habit Punya kebiasaan Jelek Suka Cakep kotor Dia mengeluarkan cakep kotor itu Katanya hatinya pasti baik Sahabat moralitas Bagaimana gak sinkron Antara pikiran dan hati Dan juga ucapan Ini berbahaya Orang ini Seharusnya Pikiran Ucapan Dan tindakan Itu semuanya Sebuah ucapan Maka sahabat moralitas Seiring bertambahnya Usia kita Ayo Kita naikkan Kita latih Agar kita Semakin tua Itu semakin wangi Semakin tua Itu semakin berharga Semakin tua Itu akan semakin bijak Dan semakin tua Semakin banyak Orang yang akan datang Berhubung Karena apa Karena kemijaksanaan Yang harus kamu Baik sahabat moralitas Seperti ini Cara kita Menghormati Ya Hormati Diri kita sendiri Dengan setelah hati Hanya kita yang tahu Juga dengan Tuhan Jadi kita butuh-butuh Apa ya Sangat Harus peduli Harus care Harus aware Dengan diri kita sendiri Diri kita lagi kasih signal Apa nih Dalam diri Maka kamu harus Meresualnya Kamu harus Mengalami Atau Membuat Satu perubahan Yang positif Dalam diri kamu Ayo Jangan pernah ragu Untuk menjadi orang Yang sangat positif Walaupun Di lingkungan Yang negatif Ya Kamu akan menjadi Perluan Kamu akan menjadi Cahaya Untuk orang lain Untuk sekarang ini Dan untuk yang akan datang Sampai kamu tidak berada di sini Tidak ada berada di Baik sahabat moralitas Kita akan berjumpa kembali Di edisi berikutnya Di pembelajaran berikutnya Mudah-mudahan Dari kita semua Bisa meningkatkan Kebijaksanaan kita Dan kita bisa Mendapatkan Kehidupan yang Lebih Berlima Terima kasih Salam moralitas Sisi terserah Terima kasih